Alhamdulillah kemenyek tau ya, kemenyek itu bahasa istimewa, bahasa Jepang itu gak faham, orang Jawa Timur yang ngerti itu ya jadi kalau bicara ya jangan tapi dengan suamimu super kemenyek boleh super ganjen boleh dengan suami, dengan orang lain ngomong ya Masya Allah ini gak boleh menjadi haram kita mendengarnya, biarpun semula mendengar suara perempuan madhab kita Imam Syafi'i bukan aurat di saat suara wajar, tapi kalau sudah suamanya disah-desahkan, diganjin-ganjinin gak boleh dengar kita gak boleh dan kita ingin tanamkan anak kita punya rasa malu, jangan bisa mengangkat suara di depan kompria, kemudian juga kalau pengen ngukur kemuliaanmu, wahai anak-anak putriku dan wanita, ibunda, ibunda dan saudari-saudari kalau anda sudah betul-betul merasa risih di saat dipandang oleh kompria, maka rasa malu ada pada anda anda risih kalau ada orang melihat, ngapain dia melihat saya pengen lempar pakai sepatu biarpun tidak dilempar beneran, pokoknya anda risih sedih tapi na'udhu billah, katanya rajin ngaji, soleha tahajutan kalau lewat laki-laki pasti dibasah-basahin bibirnya kek atau minyaknya langsung diambil rendah itu perempuan, gak ada nilainya itu, rendah pulang-perempuan sudah punya wibawa, malu punya rasa malu, dilihat laku laki-laki ngapain dia perhatikan saja dan sangat berbeda pendidikan yang diajarkan Allah dan Rasulnya dan pendidikan kafir pendidikan kafir pamer tuh, tonjolin tuh auratmu tuh, tampakin tuh biar terpesona biar semua mengagumi kamu, kamu begini, kamu begini ini gak hanya untuk dinikmati oleh semua orang karena memang bukan gak ada yang istimewa lagi sehingga siapa pun boleh melihatnya ya bersentuhan boleh ya sementara orang yang sesuatu yang mulia pun akan dijaga sebenarnya menjaga ini adalah tradisi atau kesadaran semua orang dikisahkan bahwasanya ratu di negeri kafir sana ratu apa gitu di Inggris atau apa itu itu gak mudah salaman sama orang karena apa? harus terjaga dong masa semua orang disalamin ya kan? apakah boleh semua orang salaman? ya gak boleh, karena apa? terjaga dia ratu ini ratu kalau wanita muslimah lebih dari ratu jangankan kau bersentuhan lihat saja jangan lebih mulia daripada seorang ratu tapi keinginan untuk menjaga ini selalu ada dalam fitrahnya manusia beriman kecuali memang runtuh imannya apa lagi? runtuh imannya sudah tidak pernah menjaga dirinya gak punya rasa malu lagi jadi kalangan ratu-ratu kafir pun dijaga gak boleh dilihat siapa pun ini hanya aku di jaga bagaimana kita sebagai orang yang kenal Nabi Muhammad seorang muslimah kenapa harus dipamerkan tonjolan tubuhnya lekuk-lekuk tubuhnya kecantikannya kecantikanmu hanya untuk suamimu kecantikanmu bukan untuk di obral di pinggir jalan maka budaya rasa malu sampai saya kuyunan seorang wanita ini kalau tiba-tiba ada laki-laki yang iseng di jalan itu nyapa-nyapa di jalan itu ambil sepatumu bu ya kok ngajari begitu tidak biar kamu semakin dibawa nanti laki-laki jadi mulia semuanya wanita mulia istimewa tidak boleh diganggu tidak boleh dihindiakan tidak boleh direndahkan karena permasalahan adalah musuh-musuh Allah ini harus difahami oleh para para kaum muslimin musuh-musuh Allah kalau menghancurkan kaum muslimin dengan senjata mereka tidak akan mampu dari masa ke masa mereka harus hengkang di saat percokol dibunuhi-pertiwi selama 350 tahun dengan segala kekuatan dan kekayaan kita pun diambil artinya kita seolah-olah tidak punya kekuatan tapi kekuatan iman mereka menjadi hengkang meninggalkan negeri kita akan tetapi mereka sekarang sudah berfikir dan itu ditulis oleh para ulama-ulama besar termasuk diingatkan oleh dokter Muhammad Syed Rumah Tun Al-Buti dan lainnya mereka tidak mampu dengan senjata maka cara-cara yang paling jitu adalah merusak wanita kita dijadikan wanita kita seperti mereka tidak punya rasa malu maka mereka akan hancur sendiri dalamnya ini wanita kita tolong dijaga anda punya anak putri tanggung jawab di hadapan Allah anda punya istri tanggung jawab di hadapan Allah musuh-musuh Allah akan menghancurkan umat Islam adalah wanitanya sehingga wanitanya mengikuti gaya hidup mereka pamer kecantikan sampai wanitanya adalah wanita rendah yang nilainya hanya materi saja tapi dalam Islam nilainya bukan materi nah ia adalah kemuliaan pengagungan yang sesungguhnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala bukan nilai dengan uang kalau negeri kafir seorang wanita ada nilainya jika dia punya kecantikan atau punya duit sudah gak cantik gak punya duit sampah tapi dalam Islam tidak tetap dimuliakan kalau dia seorang ibu anaknya harus menghormati dan berbakti kepadanya seorang suami berbuat dolim dihukum oleh Allah karena anak yang menghukum bukan main-main bukan sekedar pak polisi saja Allah akan menghukum nanti kalau begitu pentingnya menghormati seorang wanita dan menghargai seorang wanita maka ruki dan ruki dan ruki hai anda wanita muslimah anda mengikuti cara hidupnya orang kafir anda ruki berarti anda tidak akan menghargai diri anda sendiri anda merendahkan diri anda sendiri maka ketahilah anda akan ruki di dunia dan di akhirat maka berpeganglah dengan ajaran Nabi SAW muliakan dirimu engkau adalah mulia dimuliakan oleh zat yang mahal mulia Allah Nabi mulia mengajari kemuliaan para ulama pun mendidik kemuliaan maka sadar semuanya ini demi dirimu wahai wanita anda harus mulia terima kasih